Penjemputan atau evakuasi medis terhadap 5 ABK KMKEK Jaya I dilakukan tim sargabungan dari unsur Basarnas, TNI dan Polri pada minggu dini hari di kapal MV Devon Express. Kelima ABK yang dijemput ini merupakan korban selamat dari tenggelamnya KMKEK Jaya I di Laut Jawa Jumat kemarin. Proses evakuasi sempat terkendala angin dan gelombang yang tinggi. Setibanya di Pelabuhan Benoa dan Pasar, para ABK yang selamat ini langsung menjalani tes kesehatan COVID-19. Salah satu kru KMKEK Jaya menyebut mereka berangkat dari Jakarta menuju Kalimantan untuk mencari hasil laut. Namun cuaca yang buruk serta gelombang tinggi membuat kapal mereka terbalik di tengah Laut Jawa. Sebelas kru kapal tersebut sempat berebut pelampung yang hanya berjumlah 6 buah saja. Sementara 5 orang yang tak memiliki pelampung ini terombang ambing di lautan selama 2 hari 1 malam dan akhirnya diselamatkan kapal MV Devon Express yang tengah berlayar dari Singapura menuju Australia. Sementara 6 kru lainnya tidak diketahui posisinya. Di Jakarta saya lupa tanggalnya ya. Sudah berapa hari? Sudah 10 hari lah. 10 hari? Terus mulai dari kejadian? Kejadian, tanggal 6. Kejadian tanggal 6? Itu seperti apa kejadiannya? Kejadiannya kapal mulai kebalik. Angin, angin. Angin, angin kencang. Angin kencang pada ide kembali ke tanah. Langsung menyempatkan diri yang lain. Jalan saya minta pelampung, yang lainnya dikasih saya enggak. Jadi korban saya ini berlima. Berlima enggak dikasih itu? Enggak. Oke, tapi gimana yang dilakukan itu? Saya yang dilakukan itu cuma yang saya megang tambang yang ada saja di situ, yang di kapal. Kalau yang di kapal 11 orang, yang 6, yang harus selamat datang. Kejadian, insiden di utara pulau Jawa, kapal mengalami insiden. Kami tidak tahu persis apakah itu tenggelam atau bagaimana informasi yang diimpulkan ke kita bahwa ada 5 korban diselamatkan oleh kapal Depan Efres. Nah, untuk jumlah orang kami belum berani memastikan. Sedangkan dari nelayan yang kita ebap pasti juga tidak ada keterangan. Nah, untuk masalah jumlah yang pasti kami tidak berani memastikan karena informasi yang kami terima di kantor Basarnas Bali itu 5 orang dalam kondisi selamat. Itu informasi awal. Selanjutnya, kelima ABK selamat ini akan menjalani isolasi terlebih dahulu sembari menunggu jadwal kepulangan yang ditentukan oleh pengelola kapal mereka. Ananda Bagus, Kompas TV Den Pasar, Bali